Halo, kofren, disini ada soal. Di bawah ini yang tidak benar terkait senyawa asam adalah Sebelumnya, saya tunjukkan dulu apa itu asam menurut beberapa teori. Yang pertama, menurut teori asam basa rehenius, asam adalah zat yang dalam air menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang dalam air menghasilkan ion OH-min. Selanjutnya, menurut teori asam basa bronze setelori, asam adalah zat yang menjadi donor proton atau H+, sedangkan basa adalah zat yang menjadi akseptor proton atau H+. Teori selanjutnya, asam basa lewis, asam adalah zat yang menjadi akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang menjadi donor pasangan elektron. Saya tunjukkan beberapa sifat dari asam, diantaranya adalah rasanya masam dan mempunyai pH kurang dari 7, sedangkan basa mempunyai rasa pahit dan pH-nya lebih dari 7. Oke, langsung saja kita identifikasi pilihan jawaban yang tersedia. Untuk yang A, menurut bronze setelori, asam dapat menerima ion H+, ini pernyataannya salah. Karena menurut teori asam basa bronze setelori, asam adalah zat yang menjadi donor proton atau yang melepaskan ion H+. Untuk yang B, menurut teori arheneus menerima ion OH-min, di sini juga salah, karena asam menurut teori arheneus adalah yang menghasilkan H+, dalam air. Untuk yang C, menurut teori lewis, basa dapat menerima ion H+, ini juga salah. Karena berdasarkan teori asam basa lewis, basa adalah zat yang menjadi donor pasangan elektron. Dan untuk yang D, mempunyai pH lebih dari 7, ini juga salah, karena asam seharusnya pH-nya kurang dari 7. Jadi, kesimpulannya, pernyataan yang tidak benar untuk senyawa asam adalah semua pilihan jawaban tidak benar dari A sampai D. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Stat estaban di soal selanjutnya. selamat menikmati